Prediksi pemenang yang kemungkinan mendapatkan empat tiket besar di Liga Inggris, di mana Manchester United mendapatkan jaminan tetapi Liverpool dan Chelsea berbeda nasib. Arsenal dan Manchester City yang kini menempati urutan pertama dan kedua, kemungkinan besar telah mengamankan posisi mereka di empat besar. Lalu enam tim lainnya akan memperebutkan dua tiket tersisa. Dilansir salah satu sumber keenam tim itu adalah Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Brighton & Half Albion, dan Chelsea. Setelah sama-sama meraih kemenangan di pekan 24, Manchester United dan Liverpool menjadi dua tim terdepan yang diprediksi akan meraih tiket empat besar. Sementara Chelsea yang baru saja takluk dari Southampton di kandang sendiri memiliki presentase peluang yang begitu kecil. Berikut rincian prediksi perebutan tiket empat besar Liga Inggris yang dikutip dari salah satu sumber. Pertama Manchester United, 94,89%. Saat ini Manchester United nyaman duduk di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris. Mereka terpau tiga poin dari Manchester City yang berada di urutan kedua. Lalu Scott Setan Merah hanya tertinggal lima poin dari Arsenal yang berada di posisi puncak. Sejauh ini di musim ini, Eric Ten Hag menunjukkan kinerja yang impresif. Sesuai, maksud kami, seusai menelan dua kekalahan beruntun di dua pertandingan awal Liga Inggris. Kedua Liverpool, 42,83%. Permainan Liverpool pelan-pelan mulai terlihat solid, di mana sukses meraih dua kemenangan beruntun di Liga Inggris. Darwin Nunes dan Cody Hakpo juga mulai memberikan kontribusi gol. Berkat kemenangan, dua gol tanpa balas atas Newcastle. Kini mereka tengah duduk di peringkat delapan dengan 35 poin. Jorak Liverpool dengan Tottenham yang berada di posisi keempat adalah tujuh poin. Kabar baiknya, mereka masih memiliki tabungan dua laga untuk dimainkan. Ketiga, Tottenham Hotspur, 30,79%. Tim asuhan Antonio Conte itu kini bertenggar di posisi keempat. Namun mereka masih memperlihatkan permainan yang kurang konsisten. Setelah mengalahkan Manchester City, mereka justru takluk dari Leicester City dan A9 di Liga Champions. Meskipun akhirnya Tottenham berhasil meraih tiga poin dari tangan West Ham United. Keempat, Newcastle United, 24,44%. Setelah mengarungi paru musim dengan luar biasa, Newcastle United kini sedang dalam jalur yang kurang memuaskan. Newcastle gagal meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir di Liga Inggris. Rinciannya, satu kalah dan dua imbang. Kelima, Brighton and Half Albion, 5,47% dan Chelsea 0,52%. Brighton and Half Albion yang berada di posisi ketujuh memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk finish di empat besar dibandingkan Chelsea. Hal ini wajar sebab Chelsea benar-benar sedang dalam keadaan terpuruk. Sejauh ini Chelsea hanya bisa mengumpulkan 31 poin dari dua pertandingan. Cesar Azpili Kieta CS juga baru mencetak 23 gol dan telah kebobolan 23 kali. Selamat menikmati.